Kayak lu suka pamer badan, lu pikir keren, jijik atau gak lu? Nih ya, gue dari badan gue sebenernya yang gue lagi gak nyaman adalah ini nih Tete Tete 5, 4, 3, 2, 1, close the door Ivan Gunawan Hai Saya tidak punya bahan apa-apa mengundang anda Iya, saya juga gak tau mau ngomong apa nih Terserah, pokoknya lu dateng aja gue udah bahagia Wendy Cagur? Bukan Hah? Ini Wendy Cagur? Jangan gitu dong Abis saya gak pernah diundang di acaranya Toto gak ada Iya kesian ya Gue dituduh loh Gue dituduh sama orang-orang bahwa gue menghentikan acara dia Padahal bukan saya yang menghentikan acara dia Oh bukan kamu, makanya gue seneng banget hari ini diundang gitu Maaf ya, bukannya gue tuh gak mau cepat memberikan jawaban Nih ya, eh bro Undang Pak Menteri, gampang Undang pejabat-pejabat, gampang Undang Ivan Gunawan, kesesan banget lu bentar Karena gue tuh emang gak mau image gue murahan Enggak, gak gitu bro Lu bilang, oke Oke, siap gitu Iya Abis itu hilang Abis itu gak jawab lagi Abis itu gak jawab lagi Terus gue chat lagi Oh iya oke Minggu ini ya, oke Bentar, harinya bentar Iya Teg, gak jawab lagi Iya Apa sih? Lu pernah benci sama gue Enggak Gue kayaknya gak pernah punya masalah sama lu deh Pertama, lu tuh gak follow Instagram gue Eh, gue gak follow Instagram gue Enggak Mampus Coba lu lihat Lu follow gue gak? Eh tunggu Apakah persahabatan hanya di... Iya, harus, harus, harus Sedangkan gue, gue ngikutin ya Lu, ampe dulu pake bedak, ampe kepala-kepala Lu juga gak follow gue Mana? Lu juga gak follow gue Gak follow gak? Enggak Yaudah Iya, gue follow dulu Oke, udah ya Lucu banget sih Emangnya persahabatan hanya karena follow Instagram Iya, karena kalo gue, kalo di Instagram Kalo gue gak kenal juga gak gue follow Oh gitu? Iya Kalo gue mah gitu Lah kodok Kan belum tentu gue kenal sama lu baik Sama lu gue penyanyi di isi Instagram lu dong Karena berarti lu gak kira sama gue dulu Lu gak tau keseharian gue Karena lu gak follow gue Eh, maaf nih Bos, maaf bos Buat apa gue follow Instagram kalo isinya begini bos? Iya gak apa-apa, ini kan jualan gue Ini karya-karya gue Ini apaan? Kejuara kopi Lu malah jualan kopi Gue harus liatin lu jualan kopi Lah, gue mau jualan diri Iya Iya, hari-hari di TV gue jualan diri Iya, bener-bener Gue jualan baju Gue jualan kopi Gue lagi jualan baso aci Kenapa lu? Gue gak kenal nih siapa? Ineka Kuserawati Oh ini Ineka Ineka Kuserawati Brand baju gue Ivan Gunawan Privilege Moders Kenapa lu? Ini Ini siapa sih? Sarwenda Sarwenda Nah, pake baju gue Ini? Izdahliya pake baju gue Pertanyaan gue Gue follow Instagram lu Iya Tapi gue liat mereka Gak liat lu Iya nanti gue Ngapain gue follow Instagram lu? Ngapain gunanya apa? Ini ada Tuh, gue lagi merem Ada Captionnya Nah, salah satu trik Dikalah foto Pura-pura merem aja Padahal sih lho Kenapa lu? Nih Tuh OTD Keren Oh iya dah Ini bisa keren karena di edit Apanya yang di edit? Itu udah di edit natural Kalau gak natural Uh Sampai pohonnya aja kealingan Kita liat ya Follower dia 22,8 juta OTD di edit Like 32,000 Eh sekarang jaman canggih Biasa kali Badan Marah dong Marah dong Ngapain gue marah Marah dong Lah enggak emang gue edit Eh gue mau gue edit Emang kan bentuknya kan Biar proposional Jadi maksudnya kan Berarti yang cewek-cewek di Instagram Itu editan? Gak tau deh Yang kakinya bisa panjang Mungkin Lah gue kalau lagi foto samping gini Walaupun hidung gue udah dioperasi Iya kan Ya gue maju-majuin dikit Biar proposional Hidung bisa maju-majuin? Bisa Bisa Gue juga pernah ngedit sih Kalau lu ngomong kayak gitu Ah iya kan Lembangan lu juga Muka lu editan Iya sih Gue juga pernah ngedit sih Mana? Itu jadi siapa? Itu gue Siapa itu? Gue Gak pernah sayang orang Aku sayang Saya pacar baru Gue Apaan kok jadi begitu? Iya gue edit yang itu Yang jadi cewek Oh jadi cewek Iya Gue mau coba Serius Cantik ya Jadi ternyata Semuanya ada di Instagram Palsu Ada realnya juga Gak semuanya palsu Ada Gue juga gak semuanya gue edit Tadi lu bilang semua Gue lagi banyak waktu kosong aja Ya kan Kalau gue berdiri kan Badan gue kayak gak pura Jadi gitu-gituin dikit Gak apa-apa Asal jangan sampe Sampe gitu juga jangan lah Kayak siapa? Hah? Ih takut deh Gue gak ngomong disini Kosong deh Kan lu ngomong ada contohnya dong Gak siapa orang kayak begitu dong Kita kan beraneka ragam Pertemanan yang kita lihat Betul Tapi gak masalah lah Mereka mau ngedit Gak ada masalah Karena kan maksud gue Instagram itu kan rumah kita sendiri Instagram itu kan mencerminkan diri kita sendiri Jadi Kalau orang mau masuk ke Instagram kita Ya harus bisa menerima Kekurangan dan kelebihan gue Gue gak terima Kalau lu bilang itu kan rumah kita sendiri Mencerminkan diri kita sendiri Nah lu edit muka lu Kalau lu edit muka lu Artinya tidak mencerminkan diri lu sendiri dong Gimana sih lu? Iya kan buat kepentingan jadi bagus Artinya lu gak pede dengan wajah lu Pede? Kalau pede kenapa lu edit? Kurang Kurang dikit Kurang dikit Kan udah lu operas itu Iya kemarin ngomong sama dokternya di Korea Gue ngomong Natural dokter Please make me natural Gila udah jadi natural banget Gila udah jadi natural banget Gak keliatan Gak keliatan Goplo Kesel gak lu? Udah 150 juta Gue ke Korea Kalau lu buat dimana itu? Apa? Idung ya? Idung Idung buat dimana? Idung ini Eh idung tuh gue Ceritanya lucu Gue itu idung pernah di filler Pernah di filler Terus ternyata Kalau di filler itu Setelah berapa lama Ternyata gak ilang Gak ilang Dan lu tau lapisan tisu di idung lu Itu rusak Jadi waktu gue mau operasi Itu gue dikerok dulu Lu dimersihin Iya Jadi gue pada saat itu Di filler tuh buat acara TV juga Nyobain Nyobain Kan soalnya Feres Feres Lu sosok acara TV Muka lu kan palsu Lu segala macem Lu udah kan? Kagak Apa coba? Filler ini Dagu Gak Tidak Gak mungkin Sumpah Implan Itu implan Implan Tidak Kelopak mata Ya Ini tidak Sulam alis Tidak Apanya disulam Tidak lu liat Lu pengen Ini aja jenggel Lu pake eyeshadow Enggak Enggak ya Mau Ayo Enggak dulu lu gak punya Kayak begitu-begituan ya Gua semir anjing Astaga pelajin Lu putih semua Gua biasa dikatain orang sapi Jadi anjing lu sekarang lu Itu lu semir Putih semua coy Oh udah tubang ya Oh udah tubang Iya bener-bener Gua putih semua Tapi ini ya Gua kasih tau ya Kalau kita udah terbiasa Mengerti Akan kebutuhan diri kita Dengan Merawat Atau memperbaiki Itu gak bakal ada kelarnya Pasti kayaknya pengen aja Ngeliat ini dikit Aduh udah begini nih Aduh udah begini Bener gak sih? Iya memang Kita yang sometimes bikin Sebenernya kayak yang tadi dulu bilang Lu gak nyaman ya gitu Tapi maksudnya Kalau kita kan bintang ya Gua tuh pengen orang Kalau ngeliat kita tuh Kayak perfect gitu Kayak mantep gitu Iya Tapi gak nyaman juga Gak apa-apa Kalau kita nyaman Kita gak merubah diri kita Lebih baik lagi dong Iya gak? Iya sih Iya dong Betul sih Gak apa-apa dong Iya sih Sekarang gua kalau punya cewek nih Gua punya cewek Terus cewek gua Misalnya Bete sama gue Cewek gua ngomong Kok lu gak bisa terima Gua apa adanya sih? Biasanya gitu kan Gua jawab sama dia lu Jangan kan terima lu apa adanya Gua terima gua apa adanya Yang enggak Bener Bener Makanya untuk cewek Eh lu yang disana Lu jangan kebanyakan mau Dari gua ya Gua kadang juga gitu Kurusin dong badannya Biar nanti si ini mau Gitu kan Terus gini Bedaknya jangan tebel-tebel dong Nanti di sini mau Nah lu bedak lu dari dulu Tebel aja cewek Emang lu nempel ya Ha? Lu ya Lu tuh lagi ngomongin lu Tapi nyakitinnya gue Gila lu Enggak Kenapa sih? Maksudnya gua tuh mau belajar dari lu Ngerti gak? Maksudnya lu ini kan Badan lu manly banget ya Tapi udah kan Maksudnya Lu liat tuh Tangan lu aja otot-otot lu ya Udah kayak kera-kera tembok Lu tau gak lu Hah? Tapi lu sekarang udah berkurang ya Det? Sekarang gua kalau di podcast Gua gak bedakan Oh karena udah beda ya Harga podcast sama harga TV Beda ya Say? Harga podcast sama harga TV Beda Beda ya Say Jadi males ya Say Iya Tapi gua suka lu sekarang cakep loh Iya Wah Bener Bener Alis tebel Mungkin gua dari dulu tau kan Alis lo Alis beneran coy Dulu tuh gua cabut Dulu tuh gua cukur nih Lu pegang Lu pegang nih Alis beneran Cabut-cabut Ini Alis tuh beneran Buka lu palsu Alis tuh beneran tuh Alis beneran tuh Lu dulu sempet-sempet pake Skot mata gitu-gitu kan? Bukan skot mata dong Eyeshadow Aku lebih parah ini Dulu nih ya Deniko Buzer ngomong Artis di TV pada ngondek-ngondek Lu kurang ngondek apa ya? Pake Eyeshadow Hah? Lu udah kayak ncinci lu Gua ada klien tuh namanya Si siapa ya? Ampe Eyeshadow Ampe klop gitu Tapi Tapi yang gua suka dari lu adalah Lu itu jadi punya Personal branding Akhirnya gua mempelajari Itu namanya personal branding Pencarian karakter Tunggu dulu Nih gua mau Gua mau menjelaskan Kata-kata gue Ketika lu ngomong Karena ini belum pernah Gua sempet menjelaskan ini Ini sama ketika gua bilang Uyak-Uyak tuh alay Padahal Uyak tuh temen baik gue Emang tapi di alay Emang di alay kan? Iya kan? Uyak-Uyak kalau ngelawak juga jayus Yaudah emang alay kan? Iya Tapi temen kita kan? Temen Oke Nih gua mau jelasin dulu Pada saat gua bilang Jadi terkenal Iya tapi gara-gara lu jadi rame Kagak ya? Rame baru waktu itu Gua sampe gua kenceng-kengin Gua udah gua capek Malas Gua kan Gimana orang ngomong emang begini deh Gua bilang Artis-artis sekarang Mau terkenal jadi ngondek Iya Artis-artis sekarang Mau terkenal jadi ngondek Emang lu artis sekarang Gua artis dulu Ya udah dong Iya Tapi lu tau kan Itu gak bisa Gara-gara lu ngomong Diam-diam Gara-gara lu ngomong Di depan studio gua itu Banyak wartawan Jadi abis lu ngomong Jadi wartawan Nanya-nanya-nanya Tiap hari Serius Serius Terus buru amat Gua gedek banget Tapi iya tidak Banyak artis-artis Yang tiba-tiba Gak bisa terkenal Ah gua ngondek aja Supaya terkenal Iya kan Iya makanya Padahal dia tidak seperti itu Itu kayak jalan pintas ya Nah itu yang gua gak mau Iya bener Jadi kalo ngondek Terus dari hati ya Kalau memang dia ngondek Dari awal ngondek Ya udah So what Iya bener Gua masih tau orang-orang juga gitu Nah tapi ada orang-orang yang gak ngondek Terus karena Oh Buat socialite ya Nah itu Iya bener Itu gua gak mau Gitu loh Emang banyak temen-temen lu gitu Jujur Jujur ya Kenapa gua ngomong begitu Iya Kenapa gua ngomong gitu ya Ada satu orang artis Gua gak mau sebut namanya Tidak terkenal Gak terkenal Ada di acara TV gue Oke Terus dia ngomong gini sama gua Tapi bro gua punya plan sih Mulai bulan depan itu Dari manajemen gua Kita gua mau dibikin ngondek Hah? Terus Kenapa? Iya soalnya supaya diterima Jadi gua udah tau Oh awalnya dia gak laku Iya Orang gak peduli sama dia Iya Gua denger kata-kata itu dari orangnya sendiri Setelah gua denger hari itu Besok gua ngomong Besok Setelah itu Akhirnya lu ngeliat dia ngondek Ngondek? Dia terkenal? Lumayan lah Tapi tidak ngondek sebenarnya Sama kayak gua berarti Sama kayak lu Iya gua juga gitu Maksud gua Ya gua peran ya Maksudnya Ya seru aja emang gua Dari dulu tuh emang Ya bu Cute Lucu gitu Gemes Gitu Minum-minum saya Minum saya Koning Eh Apa? Lu Belum mulai podcast aja Iya Minta lip gloss yang jeding Iya Iya Boleh dong Orang kan untuk penampilan Boleh dong Jadi sekarang ini ada Ada Produk kosmetik Ya kan Gua tuh keluarin Jadi bikin bibir tuh jadi lebih Gitu Jadi gak perlu filler-filler Yang terlalu banyak Bibir lebih apa? Lebih gini nih Gitu Ya karena lu Enggak Tapi efeknya jadi jeding Lu udah tadi ngomong Lu ngeliatin bibir gua terus kan? Iya 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 Jadi itu produk lu? Itu bukan produk gue Tapi gua lagi suka pake produk itu Oh artinya produk itu membengkakan bibir? Iya Bibir jadi bikin lebih plumping gitu Bengkak? Lebih isi Kok bisa? Gatau dia kayak ada Ini kalo lagi-lagi diem Ntar jadi nyut-nyut Nyut-nyut Serius? Terus jadi gede gitu Agak tebel Ya kita ngerasanya lebih tebel Jadi kayak lebih Lebih gitu Ada ya? Ada Seru ya lu biasa ngebahas gua Nonton lu politik Ngebahas sesuatu orang Sekarang ngebahas bibir Gue gak pernah bahas gini Iya hidup tuh harusnya santai-santai aja Gini enak Biasanya politik Konspirasi apa Repokan Makanya gue bilang Yvonne gue harus tetep ngomong Yvonne nih Menyenangkan hari saya soalnya Tapi gue jujur ya Gue ngeliat lu sekarang Lebih cakep Dibanding dulu Berarti dulu gue jelek dong Enggak 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 jelek sih Maksudnya kalo dulu tuh muka lu lebih kayak Pahatan gitu Kayak Kayak Pahatan Apa sih kayak lukisan Ngerti gak sih lu? Lu ya Lu adalah orang yang pertama kali ngomong sama gue Di TV Nih Lu tadi kan protes Gue ngomong Nih ati sekarang jadi ngondek Blah-blah-blah Lu protes kan Gue juga mau protes Lu adalah orang pertama kali Di TV Di depan orang-orang nonton TV Ngomong Ngomong apa? Shading lu ketebelan Enggak tapi lu juga kalo bikin shading hidung Juga gak tau diri Tapi di TV lu ngomong Mana? Itu Ya kenapa gak di edit? Kan lah acara lu tapping Enggak itu pada saat itu live Oh iya maaf Itu live Iya Lu sini Lu sini sampai sini shading Sini shading Bedok sampai leher-leher Lu kayak pengantin jawa Lu kalo bedakan Tapi seru ya dad Maksudnya Kids you gitu Lu gue mau tanya sama lu Lu kalo dalam Satu bulan itu pasti beli kosmetik Dulu Pada saat gue sulap Atau pada saat gue talk show Lu parahan sulap Atau parahan talk show? Oh sulap Tapi kan itu sebenernya Satu cara lu Supaya lu bisa diliat orang kan Karena pada saat gue main sulap Gue keluar dari rumah Walaupun tidak ada kerjaan Gue makeup Dan makeup gue makeup gitu loh ya Bukan bedak loh ya Makeup full karakter loh Jadi lu keluar dari Keluar rumah aja Kalo gak begitu Lu gak pede Gak keluar gue Karena pada saat itu Gue punya prinsip Bahwa orang-orang nonton di TV Dedy Corbusier Itu kalo ketemu di jalanan Dedy Corbusier harus seperti itu Gitu loh Gak boleh berubah Iya bener Itu rambut panjang Perawatan Wuh macem-macem Kalau yang mundur dulu gitu Iya Yang mundur itu dulu Emang lu sengaja mau Cabut Jangan marah Iya Sengaja lu mundurin Apa emang pada waktu itu Lu udah kena pelebaran jalan? Tidak Ini yang menarik Dan ini yang jadi Masalah Oh lu bawa tita alami ya say Enggak Tuh kan gue kasih tau Enggak kan lu rambut lu bisa ada disini Ya gue cerita dulu dong Oh iya oke Gue cerita dulu dong Tidak Jadi pada saat itu Memang gue Pertamanya gue Razer Apa tuh Dicukur Sok bule lu Cukur Cukur Abis cukur Lama-lama kan ada bintik-bintik hitam tuh Cabut Cabut Oke Cabut Cabut Terus ada yang Pokoknya gitulah pake perawatan Cabut Nah udah dicabut nih Terus Ini This is very stupid Because Once you have that Terus ketika lu liat di kaca Kayaknya kurang masuk Tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Sampai lama-lama Lama-lama bisa jadi jalan tol ya say Iya lama-lama Satu garis gitu kan Nah Terus juga gitu Ini mungkin lu belum pernah cerita sebelumnya Kalau gak gue pancing ya Gue gak pernah cerita ini Lama-lama Terus ada momen Gue mau Udahlah I Apa Tired with all of this Maksudnya Gue harus make up-an Gue harus apa Gue harus apa Dan umur gue udah segini Kayaknya gak cocok juga Bener det Lu inget gue zaman dulu gak sih Iya Zaman dulu gue era-era kejayaan gue Chris Dayanti Dan lu kalau di talk show selalu menanyakan Lu rasa cantik gak Gue bilang iya 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 Kok lu udah gak ayo Capek 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 apa lu kena KPI waktu itu Enggak Gue gak kena KPI Bukannya pernah ada KPI Tidak boleh pria menggunakan pakaian Oh itu juga sih Itu juga sih kak Itu juga Lu juga Tapi dulu gue ngetop banget Zaman dulu Lu kan heboh Kalau dateng Eh lu waktu di hitam putih Keluar aja inget gak Gue kasihin peragaan Terus ada model-model keluar Iya kan Rambut Bulu mata Capek kan Capek Capek loh say Ini usia juga udah nambah Jadi kayak kalau ngaca gini Ya Allah malu deh Dan tahun lalu Dan tahun lalu Gue tuh sempet dibikin konser Amat Ruben Ivan Gunawan Story of my life Tau ya gue gak diundang Dan gue balik lagi Gue menjadi Madam Ivan Gunawan Yang pada waktu itu Yang ada gilang juga Ada gilang juga Lu gak pernah undang gue loh Sama sekali loh Iya Enggak semua itu juga gak ada yang diundang Si Dait semua kan beli Tiket Sold out loh Itu beli ya Beli Oh iya udah gak usah ngomong lah Sold out terus udah gitu ada gempa Oh iya gue tau Iya setengah jam sebelum mulai gempa Lu ketakutan kan Lu ketakutan Dan lu tau Dan lu tau Ini tujuh hari sebelum persiapan Ada yang jagain ear gue Ada yang jagain mic gue Ada yang jagain anduk gue Ada yang jagain minum gue Ada gempa Lu apa yang terjadi? Bubar Gak ada yang nyelamatin gue Sundal gak lu? Dan gue ada di ruangan makeup Gue lagi joget-joget-joget-joget Ada yang bilang Kak gempa Hah? Apa karena gue goyang-goyang? Lu maksudnya Ya kan gue begitu-begitu Karena gue goyang kali Enggak kak Itu Udah pada turun semuanya Mau Chris Dayanti Titi Puspa Siapa semua Turun sampe lantai dasar Gue sama makeup artist gue Cuman kelinguk-kelinguk Lu ketinggalan Tapi shownya tetep jalan kan Shownya dari 2 jam Jadi 4 jam Kok bisa? Gue gak tau ngomong apaan aja itu Serius? Jadi 4 jam? Makanya gue jadi penasaran Gue tuh pengen kayak punya tempat Gue punya show sendiri Kayak Broadway show gitu Kayak di Las Vegas Kenapa lo? Susah lah Bisa Di Indonesia susah Iya mungkin Iya tidak Iya tidak Iya tidak Kalau saya Iya sih Tapi Ya komunitas-komunitas tertentu Yang seru Yang bisa enjoy Iya Di Indonesia tuh Aduh Gak usah gitu Bikin acara sulap aja Gue susah Iya ya Itu pasti jelas juga Juga mimpi lu ya Gue punya mimpi Punya genung sendiri Di Amerika ada Magic Castle Di Indonesia Iya Tapi kalau sekarang tuh Lu udah males sulap-sulap ya Dit? Udah males lah capek Nah gue masih main ya Gue tuh gak pernah mengatakan Gue tidak mau main sama sekali Gue berhenti secara profesional Jadi kalau gue main tuh Cuman pada saat gue pengen main Gue main gitu aja Jadi kalau misalnya Tapi tim-tim sulap gitu Udah gak ada? Gak ada Ini ECTI kemarin baru minta Alat-alat sulap gitu Buang-buangin Serius? Gue gergaji alat gue Saking lu udah gak kepengenannya? Saking supaya gue gak main Kalau gak gue pasti akan main Jadi gue gergaji gue buang-buangin Dan ECTI kemarin minta Kena pentagram Anak-anak Romy lah Semua Demian Mau main bareng Jadi dulu inget sih Zaman dulu kan gue juga Saya di juri juga Oh iya ya Gue udah Hei zaman lu nongol Gue nongol Jadi jadi jenis so iye Oh iya ya Iiii Zaman dulu deh LECTI Iya the master tuh The master Terus yang kita sulap-sulap Yang di Dufan Apa tuh? Iya 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 Sirkus Oh iya sama lu ya Gila deh lo Madem say Iya sama lu Bener Bener-bener Iya kan? Kita kan selalu mentrol Iya iya betul Pokoknya lu harus belain Gue harus marah-marah Iya Tapi lu sekarang udah follow gue kan Udah udah gue follow Ntar gue sering Ntar jadi gue mulai hari ini Karena lu komplain Gak banyak foto gue Jadi ya mulai hari ini Gue bakal foto gue terus Iya gak apa-apa Ntar mau nge-like gak? Like lah Pasti Pokoknya siapa kali ada Ivan Gunawan Nongol gue like Comment Comment Subscribe Nyalin lonceng Sekarang gue juga main Youtube loh Iya lu main Youtube ya? Iya dipaksa-paksa sama Ruben Bagus lah Lu main Youtube dong gitu Tapi kan Lu pikir gue kaya dari mana bos? Mana? Dari dulu bukan emang lu udah kaya Dari dulu bukan dari Youtube Lu bukan kaya pas jualan handphone dulu Iya Bukan dari Youtube Bukan dari Youtube Iya kan? Tapi untung lu punya Youtube loh Kan acara lu bungkus kan? Nah itu Kalau misalnya lu gak punya Youtube Lu mau ngapain coba? Acara gue gak bungkus loh Apa? Acara gue gak bungkus Terbungkus? Bukan Bungkus sementara? Bukan Tertidur? Digantung Digantung Ya Allah Mbak Ati Artis anda merasa digantung loh ini Saya udah bilang sama Mbak Ati Mbak Ati Mending udahin Eh Mbak Ati Kalau nonton podcast ini Mohon maaf ya Kemarin gue tuh hari Minggu Harusnya gue bikin juga Mbak Ati Oh Tiwit Iya Tapi gue harus ke Jogja kemarin Ya emang cara nolak Paling halus gitu Enggak emang ke Jogja beneran Iya Cara nolak paling halus kan gitu Ada acara Gak dateng Tapi gue dateng hari ini? Dateng Nah yaudah Lu beri terima kasih Iya artinya lu nolak Mbak Ati gak nolak gue gitu kan? Iya kan dia hari Minggu Iya Kan gue hari Selasa Iya makanya Yang ditolak yang hari Minggu kan? Iya Iya Kalau lu adanya hari Minggu juga Lu ketolak juga Untungnya lu jauh-jauh hari Lu ngambil gue hari Selasa Oh iya bener Jadi jangan repot Gue udah ada disini ya Tapi ngomong-ngomong Di Jogja Dimana? Di Jogja ya? Di Jogja itu kan ada Queen Show Mirota Itu bisa tuh Ya bisa Karena kan dia punya gedung sendiri Ya berarti bisa dong ya? Bisa Nah kan ini kita cari investor yuk Nah pertanyaan gue Bermasalah tidak dengan Ya gitu lah Lu tanya aja memang punya Emang punya gue? Ya kan gue nanya Ya gue gak tau Lu pikir gue orang disana tinggal Gue kerja disana Lu pikir ya Iya Dan gue nanya Gak tau gue Tata Dado dulu punya show sendiri Tata Dado kan off air dong Iya off air Off air Bahasa Belandanya makan Apa? Eaten Minum Ini mau kemana sih? Enggak ini Tata Dado Becandan Tata Dado Oh becandan Ini kebanyakan hormon nih orang nih Jadi belet Nah gue Kebanyakan hormon Lu jadi Jadi gak nyambung Lu gak bahas Tata Dado Gue mau ngulang Jogja Tata Dado Enggak Tata Dado gak gitu Begitu Kagak dari mana lu Tata Dado begitu? Lah? Kalau makan Tata Dado Sama sekarang masih dipake Lu kenal Tata Dado kagak senang? Gue dulu itu Sebelum gue masuk TV Gue tuh amazed nontonin Tata Dado show Di cafe jalan-jalan Di Kuningan Sama Gue juga ada disana New York Lu disini-sini gak? Iya Gue main sulap disitu Serius? Serius yang bawanya restoran muter Iya Muter Itu hits banget loh Iya Sekarang udah gak ada ya? Udah gak ada Iya Gue dulu ngeliat Tata Dado kayak Kayak ngeliat bulan loh say Wow Tata Dado gitu Ini ada restoran Jepang nih Kecil Iya Masuk kesini Iya Meja biliat satu Terus ke dalam Terus turun ke bawah Diskonya tingkat Betul Jadi kalau orang di bawah lagi Bisa liat dari atas Iya kan? Ada meja bar Berbubiji Disini panggung gitu kan? Iya Terus kalau misalnya pas janteng Harus wajib tuh muterin Cek ombak Hei apa kabar say Baik say Gitu Gue masih inget tuh Buka lift Belok kanan Iya dong Liftnya cuma satu Arahnya dua Belok kanan Gelap Tua lu Yes Cafe jalan-jalan Tapi hits loh Itu hits loh Orang sekarang Dragonfly Ih gue mah anak sekarang Justru udah gak pernah kemana-mana Kalo zaman dulu gue eksis Lu masih suka jalan-jalan gak? Gak pernah Gak pernah ya? Sekarang tuh gue paling mentok Makan Kenapa ya? Atau nonton live music Udah gak ngerti mau ngapain ya? Gue juga gak pernah Maksudnya kalau lu ngomong cafe jalan-jalan Ngomong apa gue tau semua Tapi kalau Dragonfly gitu ya Gue bahkan gak punya keinginan Lu duduk Kenapa ya? Gak tau Kalo gue tuh juga maksudnya Kalo sekarang tuh lebih kayak Banyak berjaga-jaga juga sih Maksudnya kalo Pergi Malem Terkadang Kalo misalnya gue gak penting-penting amat Terus gue takut disana ketemu sama siapa Sekarang tuh segini nih Iya Ketemu sama siapa Terus gue gak tau juga orang tuh siapa Apakah dia bawa Narkobi Atau dia apa segala macem Gitu kan Jadi maksudnya Banyak kekhawatiran Gitu Ya better not lah Beternal gak usah Jadi lu cukup makan Terus kalo misalnya lu mau Ya Mau hang out Cari tempat yang memang Konsepnya itu masih bisa ngobrol Bukan yang kayak lu Have to dance Untuk dateng kesana Karena orang-orang seperti lu Target bos Target bos Iya kan Jadi mendingan Orang-orang seperti lu kan Wah orang gak suka aja Nah Ya kan Kalo seperti lu gak ya Bukannya target lu Lebih banyak ya Kan saya tidak pernah ke diskotik Aku juga gak pernah ke diskotik Diskotik tuh masih dipake gak sih kata-katanya Masih lah Clubbing dong Sekarang namanya Clubbing dong Udah bukan diskotik lagi Lu tau diskotik waktunya Diskotik tuh kan Menuju ke era 2000an tuh udah Jaman disco ya Disco udah lewat Diskotik tuh kalo lu Pas lagi dance Di tengah Terus temen-temen lu muterin Hei Oh iya iya Gitu kayaknya iya banget gitu ya Bikin puteran Terus kayak gitu maju satu-satu gitu Yoi Berarti cafe jalan-jalan tau Pasir putih tau lah ya Pasir putih Zanzibar gak sih Iya kan Lu kok di era itu Belum menor dong berarti Belum Belum Masih ada gak Zanzibar? Udah gak ada Udah gak ada ya? Udah gak ada Sekarang ya udah gak Sekarang masih boleh gak sih Pandemi gini Boleh bukan gak sih? Kayaknya masih tutup ya Sampai jam 12 Enggak mal aja Tutup jam 8 Kayaknya restoran jam 8 Jam 9 Close deh Tapi gue denger katanya Ada yang bar-bar buka Tapi kamera handphonenya harus Matiin Supaya gak bisa ngambil keramaian Ya maksudnya Kalo sekarang Yang mendingan jaga diri ya Kalo misalnya terlalu Ketempat yang rame-rame Juga mau ngapain juga Iya Ya bukan hanya covid doang Jaga diri yang tadi Lu terkenal That's true Terkenal Sucks bro That's true Gitu Jadi makanya Gue kayak gue pelajaran Kayak misalnya setahun lalu Asisten gue Ketangkep narkoba Dia yang make Gue gak tau Ya kan Ujung-ujungnya dia ditangkep Gue suruh Kencing di kantor polisi Alistis urin Jadi lu pernah ya Pernah Pernah beb Gue Makanya gue takut banget Gitu maksudnya Gue tuh sekarang ini Sudah Mensirkelkan Lingkungan gue Semakin kecil lagi Iya lah ya Gak penting ya Jadi gue gak Gak Maksudnya gue Maksudnya gini Kalo lagi pergi makan gitu Gue gak akan pergi makan Atau gue duduk Sama orang-orang yang Terlalu baru Buat gue Mendingan gue gak usah Jadi kalo orang mau ngomong Sampai gitunya lu Pernah Iya Gue sampe Pernah Sampe segitunya Karena maksudnya Kayak pada waktu itu Kan gue punya asisten Dua Kan capek kan Maksudnya Kayak kita ini kan Kerjanya capek ya Kalo kita yang ngejalanin Mungkin gak secapek Asisten yang nungguin Lu bayangin gak Jadi makanya tuh Gue asisten tuh Seminggu masuk Seminggu libur Seminggu masuk Seminggu libur Tapi disaat Asisten itu libur Kan kita gak mungkin Megangin handphonenya Ngecekin temennya Siapa aja gitu Jadi tuh gue bener-bener Gue kalo sekarang Kalo berkaitan dengan narkoba Udah jangan deket-deket gue Karena menurut gue Kayak Sebenernya itu udah gak jamannya Ya gitu maksudnya Dan better stay away deh Gitu Siapa yang terakhir kali kena Yang Aduh Artis juga terkenal Aduh Aduh kok gue lupa sih Yang asistennya juga yang pake Siapa Catherine Wilson Bukan Catherine Wilson Artis juga terkenal Yang dia pake katanya Dicobain terus apa gitu Gak enak Tau lupa gue Pokoknya adalah Lusinta Luna juga terakhir Gue gak ngikutinnya Kayak gitu Pokoknya maksud gue Sekarang Apalagi lagi covid gini kan Semuanya susah Lu kan gak kena susah Maksudnya Lu kan gak kena susah Lu tuh kan Gue tuh gak sukanya Amal lu tuh gitu Tau gak sih Maksudnya gak susah gimana Gue tuh nonton lu di Gue nonton acara Gue Gue nonton lu di Lu nonton bronis Maksudnya Lu nontonin Lu salah satu penonton Gue nonton Nanti gue mangil lu manis Iya Oh ternyata Dicobuzar tuh nonton Bronis loh guys Oh Seneng deh Gue nonton acara TV Lu di Youtube Oh di Youtube Nontonnya gak apa-apa Sekarang gitu kan orangnya Iya Jadi apa yang ada tayang di TV Akhirnya tayang di Youtube Dan malah trending di Youtube Dan malah trending di Youtube Di TV malah ratingnya Malah gak terlalu rating Yailah acara gue hitam putih Di Youtube bisa trending Trending acara rating emang jelek Tapi trendingnya di Youtube Oh gitu Iya Anyway gue nonton lu di TV Di Youtube Gue nonton lu di Youtube Di acara TV Bronis ya Terus gue nonton lu sama Gilang juga Gue nonton lu sama Ruben Pernah Lu tuh selalu Mengkampanyekan Iya gue kan jual Kerupuk kan Sekarang gue jual kerupuk Lu tau sendiri gini gini Tai kucing lu pada lu Kok tai kucing maksudnya? Lu tuh nipu Nipu gimana? Lu tuh cuman pengen image Bahwa lagi pandemi ini Semua susah Gue juga susah lu Lu kan kaya Gak usah pura-pura jualan kerupuk Setiap ulajim gue guyur loh ya Lu kaya bos Lu kaya Gak usah pura-pura Susah jualan kerupuk Jualan si Yeneng Jualan apa lagi lu? Gue gak pernah bilang gue susah Gue berkecukupan Tapi lu memberikan image Harus Gak ada Itu image lu yang gak bentuk sendiri Orang beritanya keluar Gue pernah baca Ivan Gunawan Jualan kerupuk Dengerin Bukan kerupuk P.Y Iya jualan P.Y Dengerin Dengerin Nih berawal Sebelum pandemi Oke Gue punya temen Temen gue punya ibu Ibunya temen gue itu Ngasih gue P.Y Gue lagi makan Wah enak banget nih Tante Gue bilang gitu Tante jual dimana? Enggak Tante bikin aja di rumah Gak pernah jualin Terus udah gitu Yaudah Tante Sini yuk Aku jualin Jadi akhirnya gue kerja sama sama dia Gue bikin P.Y Ma Igun Iya Tapi bukan gara-gara pandemi kan Itu sebelum pandemi Iya Tapi ketika ada di Di collab di Youtube orang Selalu ngomong Iya gue sekarang jualan P.Y Kesannya tuh gara-gara Gue kesel banget Menyoran Bukan Tapi justru Pada saat pandemi Kemarin itu Iya kan Lu dengerin Gue kan biasa bikin baju pengantin Lagi pandemi gini Yang mau kawin siapa? Gue tanya Yang mau bikin pake baju gue Yang mahal-mahal Dengan bahan gue Yang mahal-mahal Terus siapa? Ada gak? Gue tanya Kan gak ada Lu diem dulu Jadi dengan gue berjualan P.Y Gue berjualan baso Aci Itu setidaknya bisa menutupin Kos gue di butik Yang masuk akal dong Gue masuk akal emang begitu Gue baca berita lu dimana-mana Pada saat itu Ada Klien-klien Baju nikahan gue Belum bayar Emang bener ya? Iya gak? Ada? Kalau tidak bayar Kalau tidak bayar Gue mau apalah Pokoknya tegur atau apa Gak ada Gue lu tanya Lu tanya nih ya Sampai sekarang nih Sama I.O nya masih hidup Kenapa? Gue ada gak? Gue nagih gue apa segala macem Kenapa lu harus gede-gedein di media Kalau kliennya gak bayar? Ya gue awalnya gedeg lah Dia gak bayar gue 250 juta Gue tanya Dari mana sekarang orang ngasih 250 juta? Sampai sekarang udah dibayar? Belum Belum? Belum Ya itu lu mengatakan Klien gak bayar Itu kesannya orang Supaya dimasukin ke mindset Bahwa Ivan Gunawan sekarang miskin Ivan Gunawan jualan paye Jualan apa tadi? Kireng Apa namanya? Gak lu makanya suka ngekep kepala lu Sama begituan Jadi lu kayaknya Sempit Ada gilanya nih orang nih Emang iya kan lu ngaku dulu lu Enggak Itu gue mencari peluang baru aja Tapi kan bukan artinya buat bayar lu punya butik dong Butik lu mah jalan dong Dengerin Dengerin Gue punya brand ready to wear Iya Ada manja Ada apa segala macem Tapi gue kan di butik itu Gue ada 50 orang Tukang jahit Tukang pola Tukang payet Yang gue harus survive in Kalau misalnya Baju pengantin Baju malem Gak ada yang beli Iya kan Mereka kan tetap harus Hari-hari tetap harus ada disitu dong Berarti gue harus Menyibukkan diri Dengan membuat Karya-karya yang mungkin Juga belum tentu dijual Asal mereka Bekerja dan berjalan Karena gue gak kepengen Mereka itu ngerasain pandemi Apa urusannya sama jualan paye Loh itu ikut men-support Orang lu acara TV aja masih ada Promo masih ada Gue liat endorse masih ada BA masih ada Lu TV Lu pikir Lu pikir Lu pikir gue haji bolot Diap syuting dapet amplop Gue tanya sama lu Lu diap syuting Lu kelar lu dapet amplop Hah? Gak usah ketawa lu Ini ada gila-gilanya nih orangnya Lu jadi orang sekarang Kalau lu gak mikir-mikir Gak pintar-pintar Ngatur keuangan Mana yang penting Mana yang enggak Lu gimane? Iya tapi lu tuh masih Batuk lu ngerokok mulu Lu sono ya Ya tadi serat-serat Serat-serat Lu dari tadi lu Lu masih banyak job Maksudnya Alhamdulillah Gue aja acara TV Gue gak ada nih Gue gak pernah Mengatakan Sekarang gue tanya Gue gak punya duit Gue mau jualan Gue gak pernah ngomong Gue gak punya duit Iya kita jualan somai Yuk kayak Ari Lasso Gak pernah gitu gue Di Ya lu tanya sama Ari Lasso Kenapa Ari Lasso jualan somai Ya gue gak tau Ya lu tanya aja Soalnya gue gak temenan Gak temenan sama dia Oh yaudah Gue juga gak tau nomernya Kalo gue tau nomernya Gue telpon Gue tau sih Gitu Jadi sebenernya Itu tuh satu cara Gue untuk menyibukkan diri gue Dad sebenernya Karena gue tuh orangnya Pertama Gue tuh kalo gak ngapa-ngapain Gue tuh cepet stres Kayak kemarin nih pandemi Bener-bener 2 minggu di rumah Gue stres dad Kayak Aduh gue harus ngapain ya gitu Gak bisa Karena Kepala gue tuh udah terbiasa Muter-muter-muter Pengen apa-pingen apa gitu Jadi kalo misalnya gue Gue jualan paye Sekarang gue punya kejuara coffee Gue ada Ada mainan yang gue Lakuin gitu Iya Gue ngerti Tapi kan gak perlu Maksudnya Mengembar-gemborkan Sekarang jualan paye Gitu loh Gak Ivan Gunawan banget Emang lu artis apa sih Eh Aduh Apa maksud gue artis apa Gue tanya sama lu aja Iya Ini kita anggap Ini boleh diminum apa enggak Gue kesel jadinya Boleh-boleh Bayar gue ya Lu ya Gue minum nih Gue angkat gelasnya Gak ada yang gratis Tia Kasih invoice Gak ketawa loh Hahaha Lu di tadi lu Apalagi Kenapa lama ini podcastnya Biasanya berapa lama Lu masih Gue masih belum Iya bener Gue kangen loh Serius tuh Gitu Jadi gue tuh Gue seneng Menyebukkan diri aja Gitu Bukan Maksud gue gini loh Nih sekarang gue ngomong sama lu ya Gue gak pernah di media Gue ngomong Susah Apa lu ngomong Uang gue gak dibayar 250 juta Emang itu beneran gak dibayar 250 juta Kayaknya beneran kan Tapi pernah kan Ya bener Emang bener Ya udah Emang ada 250 jutanya tuh Lu miskin jadinya Enggak kan Ya tapi kan 250 juta Lumayan buat bisa bayar pegawai Kemarin buat Alasannya selalu Bayar pegawai Bayar pegawai Bayar pegawai Dua THR Hayo Lu pandemi Orang suruh di rumah Terus bayarnya dari mana Lu pikir gue Bapak moyang gue Cucok meong Gue susah garuk-garuk lo Sekarang gini gue tanya sama lu deh Ya gak pandemi nih Dua tahun ya Dua tahun nih pandemi ya Susah dead Kalau dua tahun mah pandemi dead Kalau gak ngapa-ngapain Lu jangan halu Lu dua tahun mah Lu ngapain lo Gila gue kalau dua tahun mah Mendingin gue ke gunung aja Gue ternak apa gitu Ya pandemi dua tahun Gue masih bisa hidup Ya lu Ya gak mungkin Lu gak punya duit sama sekali Ya gue dua tahun Kalau pandemi Bisa lah Klinik pada tutup Percantikan Bukan itu maksud gue Gimana dead Oh iya bener juga ya Iya kan Tapi lu gym pada tutup Padahal lu ngembang aja Oh saya punya gym Saya punya gym sendiri sekarang Oh Ben Saya buka sendiri Mampus Buat saya sendiri Apa namanya dead Ada Osbon Gym Karena ditutup Saya buka sendiri Saya sendiri yang latihan Gak ada 1.600 meter Saya latihan sendiri Di daerah mana Di Mana tiap Di Fatmawana Oh dekat buktik gue dong Iya Dekat buktik anda yang masih buka itu Iya Buka Gym saya tidak bisa buka Iya Buka gym saya sekarang Seperti buka bisnis maksiat Tau Astagfirullahaladzim Tidak bisa buka sekarang Iya kan maksudnya Kalau gym itu kan besi Iya Kalau dipegang Pegang-pegang bekas orang Lu mau abis itu nyemprot Abis itu nyemprot Gue sendiri Apanya sendiri Gue sendiri gym sendiri Lu sendirian situ Lu butuh teman Maksudnya Lu tadi ngomong-ngomongin gym Lu katanya gak gym Enggak Gue di treadmill doang Cardio Cardio Cacet Evan Hai Cardio Pake musik kita Ding 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 Kita Squat Gak mungkin Squat Mantat gue bagus Dad Karena gue squat Eh Maaf ya Yang latihan Cardio dan squat Itu cewek Jadi itu kenapa Cowok gak cardio sama squat Ada Lu tuh terlalu mengotak-ngotakan Cewek cowok Cewek cowok Pusing hidup lu Repot lu Kan gue ngomong Yang pake eyeliner Itu cewek loh Yang pake eyeshadow Itu cewek Lu mau ngomong apa lu Mana ada bapak-bapak Umur lu berapa Diam sini Gampret Berapa umur lu Hei Jangan ketawa Lu jangan balas Lu gak boleh balas Lu berapa Empat Empat Gak ada bapak-bapak Umur empat Pake eyeshadow ke kantor Pake concealer Hah Kesel Gue lama-lama Dia suka mancing-mancing Begini nih Gue udah feeling Dari rumah Dia pasti begini Laginya nih Tapi Lu gak boleh balas Gue gitu Gila deh Gue nanti Mau kasih lu Produk kosmetik Gue dari Ivan Gunon Kosmetik Itu eyeliner Gue Kalo lu pake Begini Kagak hapus Lu Iya lu pake disini Lu top deh Lu ntar kalo Malem-malem Di rumah Malem Lagi sepi Lalu mulai Danan-danan lagi Buat stress release Nanti gue DM lu Nanti Lu udah jadi Sai Ntar lu foto gini Sai Bagus gak Ntar lu selfie Dari atas gini Gini Oh bagus Gila deh Tapi bukan Kalo lu ngomongin Ngejim Ngomongin treadmill Lu tuh Lu pernah kurus banget Ya Parah deh Lu tau gak Lu inget gak Coba ya Lu inget gak Pernah ketemu gue Di satu hotel Lu lagi jalan Keluar dari acara apa Sama gue Lu lagi makan es Es krim Gue inget banget Kejadian itu Lagi makan es krim Es krim gini Gue lihat gini Lu ngakan Terus gue tunggu Gue bilang Gila lu kurus banget Terus lu bilang sama gue Ya gue baru turun Berapa puluh kilo nih Sedot lemak kali dulu Hati itu Bahkan sebelum sedot lemak This is like 15 years ago 15 years ago Berarti tahun berapa 15 tahun yang lalu 2000 Berapa Lu gak bisa ngitung ya 2005 Gue kalo ngitung duit Gue tau 1 juta 2 juta Gue tau Oh iya bener 2005 2005 Iya 2005 2005 Ya itu kan Jaman-jaman kita Iya Iya Tapi lu sempet ngomong Bahwa lu baru Nurunin berat badan Dan lu kurus banget Parah Iya kan Iya itu Gue suntik Apa gitu-gitu Tapi lu jelek Kalo kurus Masa Peot ya Gak ada aura kan say Iya Iya bener Gue bukan masalah Gak kalo lu dulu Bisa gendut Kenapa Lawal-lawal kan lu gendut kan Iya Tauin bro Iya gue tau lu dulu Gini Bedakan sampe ke leher-leher kan Pada nempel-nempel Karena ini kan Gini nyatukan Kan say Jauh kan Kan gak ada jaraknya say Jadi pada nempel kan say Gue mau dong Lu bisa gak sih Kurusin gue Gak Bagus Bener deh Enggak gue harus turun nih Dad Turun buat sehat Apa turun buat apa Gue tuh pengen Ini gue cita-cita gue Tapi lu kalo kurus banget jelek Enggak gue gak mau Aura lu hilang Sebagai event guna Gue pokoknya gue pengen Kayak kira-kira Berat gue sekitar 100 lah Yang sekarang berapa Tinggi gue dulu tanya Tinggi 185 Iya kan Gue pernah nanya lu soalnya Iya Berat Berat Sama lah segitu Enggak deng Enggak mungkin Gue 100 Mungkin 130 Iya segituan sih Tapi makanya gue tuh pengen 100 Gak nyampe 130 Gue tuh pengen 100 Kenapa? Gue tuh pengen OTD gue keren Gue bisa pake Yang bilang kalo lu 100 OTD lu keren siapa? Jadi maksudnya Gue bisa beli baju jadi Kenapa gak? Misalnya gue pengen 80 Gue 100 aja juga udah Syukur banget Kalo 80 Mau gue sombong Sixpack gitu kan Gue pagi-pagi Pasti lu ngeliat Instagram gue Gue pake anduk Gue gini Kayak lu suka pake panger badan Lu pikir keren Gigi Tau gak lu? Lu suka Lanya-lanya gitu Kalo lu tau? Kan lu gak follow Instagram gue Gue tau dari orang Itu jadi gini Gue diem aja Aduh gue gak mau komentar Gue kadang Gue ke lu temen gue Takut julid Kalau sekarang gue tanya Lu emang gak punya baju lain Selain kutung gitu? Gue tanya emang lu Kenapa lu harus pake begitu? Pake baju yang tangannya masuk Lu ikut ikutan Wendy loh Pake baju-baju gitu Wendy ikutan gue anj** Kenapa gue ikutan Wendy? Emosi aja Tapi gue kangen loh Beneran sama lu deh Serius Lu kenapa pake gitu? Karena gue pengen dong Dede pake kutung gitu Gue ke Nia Kalo gue pake kutung gitu Ya Sini gue doyot deh Samping Dan ketawa lu di belakang lu Gue tuh pengen Nia Gue dari badan gue Sebenernya Gue lagi gak nyaman adalah ini nih Tete Tete Dan gue kemarin sempet konsultasi ke dokter Sedot Bisa sedot Operasi Operasi Yaudah Di dokter mana? Ada dokter gue Indonesia Di Indonesia? Bisa Gue gak mau ke Korea lagi Ah udah jauh Gak mancung hidung gue Gue mau benerin Tapi hidung lu tuh bagus Bagus Natural deh tuh Bagus Kurang lancip gak sih? Iya kurang Kurang lancip kan? Kurang Ininya kecil Dikecilinnya berhasil Ininya kurang Kurang naik Kurang naik kan? Iya gue tuh ngeranya ini harus Kurang naik kan? Nih gak ada ngobrol sama bapak-bapak Umur 44 Ngebahas hidung ya saya Cuman dia doang ya saya Ntar gue kenalin sama dokter gue Bisa bikin apa deh? Bikin hidung cek banget Itu liat begitu jadinya Ini dokter gue di Jakarta Ini Korea Eh tapi hidung itu operasi gak bisa sekali katanya Iya makanya berarti ini harus tacap Iya kan harus tacap kan? Gue sih gak pernah kayak gini Ngapain sih lu cerita-cerita lu operasi hidung? Gue mah gak apa-apa Karena maksud gue Gue memberikan edukasi Oh ini dokter yang bagus nih Kayak gini Batukan lu ngerokok lu yang banyak Cowok gigi divinir Dokter Devi ya? Gue 2009 udah divinir di Bangkok dad Lu tau gue dulu bawain acara inbox di ECTV Iya kan? Uh gue baru dateng dari Bangkok ya kan? Gue mewah banget Gue cek Kayak ciklet gigi gue Putih banget Terus lama-lama kesel Lu tau gue pertama kali Iya pertama kali gigi gue putih Bikin di Bangkok Lo tau satunya itu seribu bat Kayak mungkin berapa tuh? 500 ribu kali ya? Murah dong Murah banget dad 20 gigi Itu gue bikinnya kayak misalnya Jakarta tuh Dari Jakarta ke Bekasi Di Thailand Putih Putih Terus? Terus udah gitu Copot Copot Gelaran copot Balik lagi ke Bangkok Mahalan tiketnya daripada bikinnya Lu copot balik ke Bangkok? Balik ke Bangkok Dulu Makan kerupuk Gue tuh udah suka gigitin ku Yang tiba-tiba ada kerasnya satu Terus kerupukkan Tep gitu kan Patah Hah copirna Langsung cut Gak bisa Serius Apalagi copot di depan Ya pernah copot disini Lu tau gue ngapain? Pake ciklet Enggak Enggak Gue pake tisu Tisu gue ancur-ancurin Gue tekan-tekan disini Gue susah banget ngomong Supaya apa? Ya kan Dalamnya kuning Oh lu tempe-tempe Supaya nutupin Iya Lebih baru gue sebelum gue berangkat Gila ya Beauty is painful Ya untung sekarang kan gigi Bagus Ada dokter Devia Dokter Devia Linda Ini patah gak pernah patah? Enggak Gak pernah patah? Enggak pernah patah Klinci gitu Uci kan Gue 8 kali lo patah Lo makanin besi di gym kali Gue rasanya Kalau enggak lo tidur Suka kayak gini ya Katanya dokter Devia gitu Terus kayak gitu dikasih yang Buat Nyantol Retainer Gak bisa Gak bisa tidur gue Akhirnya gue copot Gue alhamdulillah sih Maksudnya Gue tuh kalau misalnya ngilu dikit Apa dikit Langsung Gue tuh gak bisa Nahan-nahan Kalau sakit gigi Paling gak demen Jadi makanya Kalau udah patah tuh Maksudnya Kalau copot Itu kan Di lapisan giginya itu Kan kayak masuk udara kan Kena Sakit Kena air aja Minum air aja Minum aja segala macam Itu sakit Jadi gue gak mau Kalau lu kenapa sih Cowok kok bikin Finir-finir gigi gitu Kenapa sih Lu cowok bukan Iya sih Gak lo kenapa Nampus lu nanya Gak lo kenapa Gue tanya Gue Anak lo gak nanya gitu Daddy Oh nanya Makanya gue bilang sama anak gue Gue bilang Gue bilang jujur Gue bilang sama anak gue Ini tau gak papa bikin gini ini nyesel Kenapanya sih Oh kenapa Katanya bagus Gak soalnya gigi papa rusak Rusak jelek Kuning Katanya Gigi gue tuh kuning banget Katanya orang tua Gara-gara kebanyakan antibiotik Dulunya Ya itu zaman dulu kan orang banyak yang kayak gitu Jadi gigi gue tuh masuk yang gigi Kuning Gak bisa Mau diapain juga Gak bisa bersih Terus sama Dota Devia Nah terus gue pernah operasi kista disini Oh dulu pernah ada Oh pas operasi kista Sekalian nambahin plan dagu ya Nambah Lo kok ketawa sih Tia Lo gak belahin gue lo Tapi itu bagus Dead Dua gak implan dagu Dagu lo dulu sempet kayak runcing banget kan Eh bilangin dong ambil handphone gue dong di depan saya Bisa gak sih Bisa bisa Coba manggil Muka lo dulu sama sekarang tuh beda Dead Apa dulu sama sekarang beda Dulu sama sekarang Lu mau ngapain Nih dengerin Muka lo nih sekarang Lebar Proposional sama badan lo Kalo dulu Kalo dulu tuh muka lo kecil banget Ya bagus tuh Lonjong Kalo dulu Dulu muka lo lonjong Itu kenapa masalahnya Kalo dulu lonjong Makanya gue bilang sekarang lebih proposional Lebih gede 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 gitu Lu mau nyari apa sih Ngeliat foto lo jaman dulu Gimana caranya nyari foto gue jaman dulu Gue udah siapin Lu udah nyiapin foto gue jaman dulu Iya Lu kok jahat gitu sih Ngapain lu nyiapin foto gue jaman dulu coba Nih Ini kan dulu dagunya gak kayak sekarang Dead Tuh Dagunya Sekarang dagu lo ada Udah lu jangan bohongin gue Emang dagu gue ada Gue gak pernah operasi dagu Ya Allah Ya idung bener Kalo pak mati Ini juga pake kelopak Sekarang Aduh Bibi ini ambil Ini Fat Bakal Fat Aduh banyak deh Yang dilakuin Udah deh Tutup deh Udah ya Buat kesini udah ya Lanjut di tempat lo aja lah Idung ini semua Lanjut di tempat lo mau bikin Bibir juga beda Ini bibir juga beda Sekarang kita bikin di tipe Bibir beda Ini kudul bibirnya kecil Bibirnya ini kecil Kau ini sekarang Jadi kalo misalnya ini I will deny everything that he said Tidak ada yang saya lakukan Tidak bener Tidak ada satupun yang saya lakukan Sama sekali Sekali satu paket Tidak ada itu semuanya Adalah fitna Fitna Tertutup Makasih Iwan Gunawan Udah hadir di podcast saya Thank you Let's close this 5,4,3,2,1 Close the door Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax